Pemirsa diduga dipicu masalah keluarga, seorang suami tega menyiram air keras ke istri dan anak balitanya. Walau sempat mendapat penanganan medis, akan tetapi nyawa kedua korban tidak tertolong. Kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta masih bergejar pelaku yang melarikan diri, usai melakukan perbuatan kejingnya. Suwesena juga mengirimi pemakaman ibu dan anak balitanya yang tewas setelah disiram air keras di TPU Kebonjahe, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum menghempuskan nafas terakhir, kedua korban sempat dirawat di RSUD Cengkareng. Korban seorang ibu berusia 31 tahun dan anaknya yang berusia 1 tahun 8 bulan meninggal dunia, usai disiram air keras oleh suami siri. Mantan suami korban menceritakan, korban beberapa kali meminta uang dengan alasan kebutuhan ekonomi. Saat ini, rumah korban di Jalan Kapuk Angkasa Rawagabus, Cengkareng telah dipasang garis polisi. Polisi menduga masalah keluarga menjadi pemicu karena menurut keterangan tetangga, beberapa hari belakangan pelaku dan istrinya sering terlibat cekcok. Jadi menurut keterangan bahwa tetangganya memang sudah seringkali melakukan cekcok ya, namun mungkin puncaknya kemarin dan informasi dari keluarga juga, keluarga dari korban bahwa memang tersangka sempat marah karena memang disinggir terjadi masalah keluarga. Usai melakukan perbuatan kejinya, pelaku langsung melarikan diri dan masih dalam pengejaran pihak berwajib. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, INews, melaporkan.